Hai di ayam tadi nanya yang sudah penuh-penuh apa yang lu perlu tadi memakan udah udah sudah penuh udah 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 penuh ini nasi ini ayam gimana udah makan tadi mah udah makan mau masuknya aja masuk air bener-bener masuk dia masuk Eko tidur aku orangnya balik-balik mulut tadi malem udah makan sore liatkan nasinya berkurang kan ya kan masukin lagi aja masukin-masukin ada sampai kapan aku harus sesuatu yang sangat sulit aku jalani hidup dalam kesendirian dan sepikali bambu keregulah bikin cari pengendin saat joceng di sana aku pernah lagi pertama kali ini pertama kali abang cuma kali gabi Hai mantap nih ah iya ada guys thank you malah nonton video kita satu kali ini asus in the next video Oh makanlah sekali lagi dah ya lagi biar tahu nih begini dapatlah ya Aduh gila emang bener ya tugas ya iya waduh kokyu lu selesai berapa baru tapi juga iya aku kira ini ada ada masalah apa nih kok suaranya kok kayak gini dia unik juga ya yukong dulu sama sok omak mana orang yang sok omak ada dia kita kenal kenalan dulu lah kenapa itu kenapa itu kenapa ini pengeroyokan nih kok apa begini anak-anak dihukum sebenarnya kita baru tahu ya random orang-orangnya ya enggak ada guys santai ya iya ya ini agak ada tugasnya sebetahnya presentasi gitu ada sama sekali ini ada ini masih ada kenalan ini ada sudah ini sudah sudah lampi juga ya berapa orang sih? oh ya masih tidak oh iya iya itu tidak meledak soalnya semua kelas sudah diganggu oh iya iya mau keluar dulu? hilang atau belum iya iya iya, iya iya aku mau kemana gak sih? menurut saya kali ya masih ada waktu 10 menit gak leh mana nih? biasa habiasa aja ini ngomong selalu biasa awis makasih panas-panas kayaknya udah segera luar ini kok pina sih, kayaknya pengen makan barna malah, aku kambret emang ada kabar pada jurusan apa bro? ilgkong, sama yang tadi ya? iya paling banyak ilgkong ya? iya ilgkong semester berapa lho? semester berapa lho? semester 3 iya keren ero kan lagi nyatu enak 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 kita ada lagi2 lagi yasya kotak dulu enak Oh bukan ya sih, biar itu kristal, bisa kan Alright, kita masuk ke dunia Kita langsung main juga Kita main-main dulu di GF kurang lebih 5 atau 10 minit Ya kayaknya sih agak-agak ya, agak-agak gitu Entahnya apa, dia jawab apa Eh, please kak, aduh Bialan, iya nih, kan gue ganti ini, fakultas Gue fakultasnya diganti lagi sama rektor Tahu nih, gue masih dipertahankan aja gitu, padahal gue udah bilang kan Tadinya kan udah ke bisnis, ya kan terus bisnis nggak cocok Gue bilang gue mau deko aja tadinya, isinya dipertahankan, masuk humaniora Jadi masuk lagi sastra inggris, ini baru hari kedua ya gue This is my second day Udah gue cobain semua nih, ini yang terakhir nih Kayaknya ini udah gak ada pilihan lagi ya Yang penting yang ketemu itu Enggak juga, sebenernya ketemu sama dia santai aja Kan kita gak ribut sama dia Cuman banyak anak-anak teknik menyebar isu katanya Iya? Iya, penebar isu katanya agak-gara Iya Aneh-aneh aja ya emang orang-orang itu ya Padahal kita kan baik-baik aja Gara-gara yang waktu itu Gara-gara ini Gara-gara ini bisa beasiswa? Engga, gue gak beasiswa Engga, gue mau bayar mandiri Gara-gara ini naik 12 kali lipat tuh Uang UKP, pendaftaran Gara-gara ini? Jadi hampir Berapa ya? 8 jutaan lebih Iya Gara-gara ini? Gara-gara ini? Gara-gara ini? Lu ya cocok-cocok aja lu Hahaha Sastra Inggris Sastra Inggris Tadi yang mau nyarinya sastra bahasa Belanda Tapi cuman dapat kebahagiaan satu hari doang Di hari Selasa, kalau gak salah Kuliahnya cuman 4 hari ini Senin sampai keemis Oh, ada bahasa itu? Mandarin ada Pranata Tionghoa namanya Gara-gara ini? Gara-gara ini? Gara-gara ini? Yang bener nih Gara-gara ini lagi Gara-gara ini? Gara-gara ini? Gara-gara ini? Gara-gara ini? Gara-gara ini? Gara-gara ini? Gara-gara itu? Ilkom nuevas Ilkom aja kalo enggak Ketemu nikom Orang paling ganteng seilkom katanya Paling ramu loh Itu kelas loh 38 orang Kelas gua nya cuman 22 Ada 3 orang sih anak pindahan Ada 3 orang sih anak pindahan Jadi gua anak pindahan aja Ada lagi satu yang mungkin ga naik kali Dari semester berapa semester lima Dia akhirnya pindah ke semester ini Itu dari DKV Ya gitulah Ya si aja Udah cocok lah Oh jangan, Rizka, jangan Rizka kan pengen bikinin Hah? Bisnis Bisnis, per semester Lebih nahek, paling murah FST Paling, inilah pokoknya Down class, down class Middlenya itu di bisnis Middlenya, tapi pengen namanya middle Iya, 15 jutaan Kalau secara dosen Orang-orangnya detail ya Sering ceritain kayak mereka punya experience gitu Di kantoran office mereka Tapi kalau misalkan di situ Paling banyak bahasa inggris harus bisa Bisnis ya, di bisnis Enggak, bukan humaniora Humaniora malah banyak kan pakai bahasa Indonesia Dosennya orang Jawa Iya, orang Jawa sih Tulen, orang Jawa tulen Iya, orang Jawa tulen Padahal gue mikirnya tadi ada bahasa asing Ada bahasa ini juga kan Bahasa Jawa gitu Mungkin mau dicoba Katanya Priska mau belajar bahasa Jepang Ini ada program pertukaran pelajar nih linknya Iya, bener Jadi dari sini Enggak bisa semester 3 Gue udah ditawarin rektor Mau gak katanya Kalau mau Mesti bisa Punya tes Tes skornya itu 5 Di atas Hah? Sana coba aja Sana Kan gue nawarin lu Lu kalau mau Lu ikut Tesnya Bukan lu malah bilang Sonoh, sonoh Kayak seakan-akan Gue ini ya Tidak Jam 11 sudah masuk nih Tiga menit lagi Tadi gue ngapain Baratnya turun di lift ya Turun di lift ya Hah? Iya Khusus emang Soalnya paling mahal sih Biayanya Jadi dia harus di AC Yang dingin Dingin Bahkan gue gak pindah-pindah kelas Wokil kan? Gak pindah-pindah kelas Ya udahlah Tungguin dulu sih bapaknya Tunggu ya Sampai ketemu lagi Next meet Jangan sengaja lah Ini sengaja nih Parah nih Gue neap Ya itulah kita Apa ini percakapan Yang tidak penting Dan tidak berguna Ya saya Ah Apple Apple Menjadi masalah Apple Nah Apple Mau keluar Baru masuk Keluar lagi Nanti aku resumenya deh Beberapa Konklusif Wadah Ketemu kita nih Belajar nih Jaman belajar Siapa-siapa Bumona Oh Bumona Halo Bumona Dua menik Dua menik lagi Apakahnya akan kejar Bicu 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 ini ayam tadi nanya yang sudah penuh-penuh apa yang itu tadi memakan udah udah sudah penuh udah udah penuh ini ayam gimana udah masuk air bener-bener masuk ya masuk baik-baikir tidur aku orangnya belak-baliknya tadi malam udah makan sore lecah nasinya berkurangan masukin lagi aja masukin-masukin kau akan menjaga sampai mati ku ingin tahu siapa namamu selamat datang lagi di channel channel ini aku sedang melakukan penerobosan di dalam sebuah penelusuran di dalam sebuah ingatan yang mendasar deh guys ya wadah dadah wah 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 Master wuuh mantap apa dong guys wuuh 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 waduh kita dapat memenangkan satu pertandingan lagi ya guys ya keren banget dan satu itu di ikhlasin aja lah udah nggak ada harapan lagi soalnya sen mei yong waw de sse cian su na kou cian su na hong sa sen mei yong waw de sse mwa cun chu do se yo na beho hai leo sing sing lai gyal gyal wuuh sing me karen ye lo wu yo sen kakwa i chai sing fuh na wun kak Terima kasih. Namanya membantu, nah Saya balik lagi ke nomor satu ya Kalau orang yang tidak punya pemikiran yang baik Tentang bisnis prudensial Dia akan merasa bisnis prudensialnya seperti ini Betul? Ini kan bisnis minta-minta Enggak deh, enggak banget gue Kata siapa? Bisnis ini adalah bisnis membantu Ketika membantu kita begini Maka itu mindset tentang bisnisnya harus tepat Ya Nomor empat adalah Harus punya belief Belief yang apa? Belief that I'm possible Everything is possible You think you can? You can Oke? Mentalnya adalah harus punya mental bahwa Mental yang seperti Teman-teman Waktunya adalah sesuatu Satu Satu entity yang sangat berharga Tetapi tidak semua orang sadar itu Betul enggak? Betul ya? Karena merasanya gini loh Ya hari ini Senin Kalau gue enggak mencapai minggu ini Kan minggu depan Senin lagi Ya kan? Kalau gue enggak mencapai minggu depan Senin lagi Tapi yang dia tidak sadari adalah Senin minggu ini dengan Senin minggu depan itu beda teman-teman Jangan terkecoh Jadi teman-teman harus punya Harus bisa menghargai yang namanya waktu Nanti saya akan bahas mengenai waktu Commitment Naik kelas setiap tahun Berarti artinya apa? Artinya bisnis teman-teman berkembang Your business is growing Kembali lagi Kalau punya mindsetnya tidak tepat dengan bisnisnya Teman-teman tidak melihat poinnya Kenapa bisnis saya harus bertubuh Tapi kalau teman-teman melihat Mindsetnya tepat Teman-teman pasti setuju dengan saya Bahwa teman-teman harus naik kelas setiap tahun Karena hanya dengan naik kelas Omset kita bisa berlipat Ketika kita ngomong bisnis Kita ngomong offset Kalau bisnis yang offsetnya biasa-biasa aja Tahun ini segini, tahun depan segitu lagi Tahun depan segitu lagi Tahun depan segitu lagi Itu namanya bisnisnya teman-teman Kementuran teman-teman Kenapa? Because time is moving Gitu loh ya Ke tujuh adalah harus punya kasih Ya Saya Kristen Dan saya mengimani bahwa kasih adalah segalanya Love is everything When you have love You have everything Ya kan Leadership is about love Prudential is about love Setuju? Setuju ya Nah mindset yang seperti apa sih Teman-teman Bisa gak disini Siapa yang bisa kasih saya Apa sih benefitnya bisnis prudential? Gak usah dijambarin Kasih angka aja Kalau teman-teman ngomong nih Kelebihan bisnis prudential dibanding bisnis konvensional Kelebihannya ada berapa? Bisa gak? Dua, tiga, empat Lima Ada yang lebih dari lima? Enam, tujuh Ayo dibantu, dibantu Kalau gak, 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 gak bergerak ke slide berikutnya Lapan Lapan Ada yang lebih dari lapan? Ada yang lebih dari lapan? Lapan 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 angka tertinggi Cuma lapan? Sepuluh Ayo Cuma sepuluh Angkanya susah banget Karena ini menyangkut bagaimana Pandangan teman-teman terhadap bisnis prudential Ya know, kita kalau merekrut Kita pasti menawarkan sesuatu yang lebih kan? Apa yang lebih teman-teman? Apa yang lebih dari bisnis prudential? Cuma sepuluh, kan? Halo Dua puluh Jangan sepanjang sepuluh Dua puluh Gak usah dijabarin Ngomong seratus, gitu ya Harus bisa dipertanggungjawabkan Dua puluh Dua puluh Ya, koronan bisa gini Kita lihat ya Satu Bisnis prudential tanpa modal Sudah pasti ya Nomor dua Bisnis prudential tanpa stok Disini Saya yakin Kalau saya ke rumah Pak Daniel Saya ke mobilnya Pak Daniel Pasti gak ada stok Polis siapa ya? Padahal katanya bisnis distribusi Ya kan? Saya kalau distribusi Kalau distributor Saya gini ya teman-teman Apa sih yang membedakan Distributor Agen aqua Dengan agen prudential Ada yang saya setelah saya enggak? Aku banyak galon Pakai modal Oke Itu kan teknisnya ya Non teknisnya apa? Apa? Sama-sama distribusi Sama-sama Yang suling IRS siapa? Aqua Yang bikin polisnya siapa? Prudential Bener enggak? Jadi distributor Menjadi agen aqua Kerjanya ngapain? Mendistribusikan aqua Jadi Jadi agen prudential Tungasnya enggak main? Mendistribusikan Polis Jadi bedanya apa? Stok? Boleh? Apa lagi? Aqua enggak pakai komisi Aqua enggak pakai komisi? Pakai Pak Ada sistem Oh ada Ada pasti ada Karena dia ada distribution channelnya Pasti ada Bedanya cuma satu Perasaan Perasaan Kalau jadi agen aqua Apa kerjanya apa? Agen aqua Kalau jadi agen prudential Kerjanya apa? Agen prudential Apa? Prudential Perasaan doang teman-teman Ya kan? Tapi kembali lagi Coba dibandingkan Apple to Apple Bisnis aqua Pakai modal Bisnis prudential Tidak pakai modal Bisnis aqua Harus stok barang Bisnis prudential Tidak pakai stok barang Ya? Tidak berurusan dengan hutang Ada disini yang Nagi-nagi ke klien? Enggak ada kan? Kalau kita prospek orang Dengan benar Oke? Mereka yang akan Membayar premi bulanan Apa harus kita tagi? Ya kan? Tidak berurusan dengan pegawai Ada disini yang Berurusan dengan pegawai? Enggak ada ya Karena bisnis prudential Salah satunya Yang saya suka dengan Bisnis prudential adalah Saya enggak perlu Pusing Jangan saya Handalin diri saya sendiri Saya merasa ketika Saya di pabrik Saya mau lari Kaki saya ditarik Sama karyawan saya Tapi di bisnis prudential Saya bisa lari Segecam-gecam Pendapatan Sama dengan Dividend Setuju gak? Setuju ya? Komisi Bahkan lebih besar Daripada omset Betul? Sebagai distributor Retail Komisinya sudah 100,5% Dari omset Sebagai distributor Kecil Komisinya 122,5 123% Daripada omset Sebagai distributor Besar Komisinya 130 3 123 133,5 Ya kan? Jadi ini saya harus ganti ya Pendapatan lebih Tax incentive Teman-teman Tau gak sih Kalau kita di prudential Baik kita Bayar pajaknya Cuma setengah Ada yang perhatiin PPH 21-nya Ya? Kenapa setengah? Karena dianggap biaya Apakah biaya kita setengah Dari pendapatannya kita? Enggak Ya kan? Ini adalah salah satu Kelebihan Bisnis Prudential Teman-teman harus bisa Kasih lihat Ke calon rekrutnya Teman-teman Apalagi Bebisnis Paling suka Urusan teks Ya kok ya? Bisa diwariskan Ada royalty Enggak semua bisnis itu Bisa menghasilkan royalty Setau saya Royalty itu hanya untuk Penulis lagu Ya? Di antara orang yang sudah Enggak ada Kalau lagunya masih Dimainin terus Ya kan? Keluarganya mendapatkan royalty Di sini ada yang jago tulis lagu? Enggak ada Oke Atau kita orang kaya Yang kita tinggal nanang modal Di perusahaan Manapun kita tinggal tarik Dividend Ada di sini orang yang duitnya Enggak ada sharingnya Sudah Yaudah gue invest ya Berapa? 10M? Oke Dividend gue Pertahun sekian Kalau ada 10M Ya kan? Jadi royalty Fun and friendship Di bisnis di luar sana Teman-teman Bisa sikut-sikut Bisa tendang-tendang Bener gak? Enggak ada yang namanya teman When it comes to Kita menjadi kompetitor Gue sikut-gok sikut Pasti Itu saya lakukan Saya tidak Saya tidak bisa Saya tidak bisa Apa? Mengelak dari sesuatu yang saya pernah lakukan Ya dong? Tapi di bisnis saya memang saya diharuskan untuk pelaturan itu Kita temani Ya dong? Tapi kalau ada supplier datang ke saya Ada klien datang ke saya Saya pasti jual pabrik saya Oh kalau di kita lebih bagus kok pasti Kalau di dia mengerani gini gini Apalagi teman-teman Reward jalan-jalan ke luar negeri Saya sebelum di prudensial Saya tidak tahu kalau saya suka jalan-jalan Saya tidak sadar Tapi setelah di prudensial Setiap tahun ngejar ginian Mati-matian Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala Orang kalau naik saya Kok Desember kemana? Final Spring Ngapain? Yang ngejar ini Reward Ya kan? Recognition Ya kan? Popularitas Popularitas dalam hal positif ya Popularitas dimana kita menjadi inspirasi Sumber inspirasi atas orang-orang lain Ya kan? Jadi jangan menjadi orang sukses untuk menjadi hal yang menyombongkan diri No Tapi kita harus menjadi orang yang bisa menginspirasi orang Jadi kebanggaan keluarga nih Bisa membantu diri sendiri Gaya hidup mall to mall Cafe to cafe Hotel to hotel Keren gak teman-teman? Keren Saya dulu punya pabrik Boro-boro mall to mall Mudah to budah Kayak di usia muda Disini saya lihat Kau milenialnya banyak banget Ya kan? Orang milenial Bukan berarti punya waktu yang banyak untuk bermain Tapi punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati hasilnya Ya Mindsetnya di duik sedikit Public speaking Grooming yang sudah pasti Siapa yang merasa jolly prudential Malah pakai bajunya tambah jelek Ada? Gak ada ya Tambah rapi Saya dulu teman-teman boro-boro pakai jas Pakai kaos sama pakai jeans Setiap hari di pabrik Kenapa? Karena kurusinya kan pabrik Kalau ketemu klien Ya gak apa-apa FD dia tahu saya yang punya pabrik Gitu kan? Ya kan? Gue kenapa pakai baju bagus-bagus Dianggapnya apa? Cuan lu gede Ya teman? Di tawar-tawan lu Communication skill Jadi teman-teman Ini ada 20 ya Pasti ada di sini juga ngomong 20 Jadi teman-teman Teman-teman harus bisa menjabarkan ini semua Jika lo even do it Berarti mindset tentang bisnisnya sudah benar Dan teman-teman pasti sangat gampang untuk bisa menekrut orang Oke Faktor tentang perusahaan Ini juga penting Kenapa? Karena ini menyangkut beliefnya kita terhadap credential Jangan nanti seperti Ombak 2015 ya teman-teman ya Yang ditiup ke luar planet Dia ikut ke luar planet Ya kan? Faktor yang ada perusahaan adalah Prudential mempromosikan ribuan manajer setiap tahun Insentive strip ke luar negeri Ya kan? Prudential tahun lalu menerbangkan 1.800 orang Dan menurut saya tidak ada perusahaan yang Break the record right now Gak ada Ya kan? Menciptakan miliarder terbanyak dan tercepat Saya garis bawahnya tercepat Karena kalau banyak mungkin di bisnis yang melem-melem di luar sana ada katanya Tapi yang sudah pasti gak cepat Selama 18 tahun mendapatkan penghargaan perusahaan asuransi terbaik Dan menjadi salah satu perusahaan yang masih akan bertahan 100 tahun lagi ke depan Kita butuh kepastian apalagi dari Prudential Sudah pasti Saya yang gak ada perusahaannya pasti masih ada Ya kan? Jadi gak usah takut Oh nanti saya gak bisa jual lagi katanya Teman-teman Ini ada survei yang dilakukan Bisnis Prudential ini Bukanlah bisnis kamu orang jago-jago Selling Bisnis ini adalah bisnis follow up Siapa yang jago follow up Itu yang pasti sukses di Prudential Setuju gak? Setuju ya? Karena omongan saya ini ada surveinya 46% Agent di luar sana Menyerah setelah kunjungan pertama 24% menyerah setelah kunjungan kedua 14% menyerah setelah kunjungan ke-3 12% menyerah setelah kunjungan ke-4 Jadi total agent yang menyerah itu 96% Hanya 4% Agent Prudential yang melakukan follow up selanjutnya Berarti 60% penjualan terjadi setelah kunjungan ke-5 Ya itu kesimpulan adalah 4 agent Prudential yang menghasilkan 60% penjualan Teman-teman kalau lihat data ini Kode agent yang paling Kode agent terbaru disini siap berapa? Agent paling baru tahun ini? Ada? Kau Adi ya? Berapa kau kode agentnya kau? 0-2-3-1 ya? Teman-teman boleh cek dengan leader teman-teman Orang yang sukses di Prudential itu angkanya berapa? Bener gak 4%? Jadi kalau kita sudah tahu bisnis faktanya adalah seperti ini You don't give up Fight untuk menjadi agent 4%-nya teman-teman Saya gak bilang Saya gak bilang gini loh teman-teman Saya gak bilang pasti kunjungan ke-5 closing ya Jangan nanti Kok aku udah kunjungan Aku udah sampai ke-5 Karena ke-7 ke-8 belum closing juga gitu Ya kan? Ya itu harus konsultasi dengan leader-nya Ya kan? Jadi teman-teman ini adalah survei Survei itu berarti ada data yang dianalisa Saya orang data teman-teman Saya flashback sedikit Ketika saya diperkenalkan bisnis Prudential Saya berpikir Kenapa harus Prudential? Kenapa harus asuransi? Ada gak yang berpikir ketika awal join disini Kenapa harus asuransi? Ada? Apa saya sendiri? Ada ya? Kenapa harus asuransi? Karena ada industri lain Apa hebatnya asuransi? Saya gunung teman-teman Dengan gonjang-ganjing ekonomi kita naik dan turun Yang setiap tahun grafiknya naik Itu adalah industri asuransi Kalau teman-teman mau berbisnis Teman-teman harus cari bisnis yang seperti itu Mau dolar naik? Dia tetap naik Mau dolar turun? Dia tetap naik Mau minyak dunia naik? Dia tetap naik Mau saham turun? Dia tetap naik Ya kan? Jangan menjadi orang-orang di luar sana yang Ceritanya apa? Aduh Saham lagi turun bisnis gue gak ada yang beli Stok gue banyak Jangan menjadi Jangan terjun dalam bisnis yang seperti itu Akhirnya apa? Setiap tahun tambah keruntan satu Ya kan? Mikirin stok di gudang Makin lama makin banyak Ketika saya sudah tahu Kenapa harus di industri asuransi Saya tanya lagi Kenapa harus prudensial? Banyak bendera lain Kenapa harus prudensial? Kenapa? Karena prudensial is number Market leader Menguasai 48% market Untuk saya menjual sesuatu yang menguasai market sebesar itu Pasti jauh lebih gampang Daripada menjual Bendera lain yang Menguasai kurang dari 48% Simple teman-teman Gak perlu data yang terlalu gimana-gimana Ya kan? Asal kita dapat datanya Kita mau menganalisa data tersebut Kalau teman-teman sudah melihat data seperti itu Kalau teman-teman ada yang mau berpikiran Pindah ke bendera lain Ya kan? Berarti ada yang salah dengan otak anda Please Ke rumah sakit terdekat Lakukan CT scan Ya Nah ini yang saya bilang teman-teman Time is money Banyak orang selalu Setuju dengan kata ini Waktu adalah uang Betul gak? Tetapi teman-teman tau gak seberapa berharga waktu itu Ya kita lihat Satu tahun ada 365 hari Setuju? Tapi Satu Satu Dalam satu tahun ada 104 weekend 52 dikali Dua Sabtu dan minggu Ya kan? Ada 10 hari Kita ada liburan-liburan nasional Ya kan? Terus ada 14 hari kita vacation Startup Ya kan? PCC PC PC Or agency Trip-trip dari agency Ya kan? Terus ada 14 hari kita Meeting Ya kan? Angka ini menurut saya Angka yang Saya bisa bertanggung jawabkan Dan Sakit 3 hari Jangan lama-lama teman-teman Ya? 3 hari aja cukup Jadi total Sebenarnya dalam satu tahun Kita hanya punya 202 hari 220 Sorry Kata siapa kita punya 365 hari? No We only have 220 days Sepertiganya sudah hilang So think about it When you think you have time Oke? Angka ini membuat saya cukup kaget 220 220 Nah kita lihat Bagaimana kita menilai Kita akan miss kehidupan seseorang Saya boleh ambil Satu contoh Disini Yang mau Sharing income-nya boleh Untuk saya bantu Itu Kho Andi Kho Andi Gak apa-apa Dari sana aja Dari sana aja Dari sana aja Kho Andi Kalau gue boleh tahu Sekarang satu bulan Dari prodisi berapa Pak Andi Boleh ada yang bantu saya gitu Kakulatan Ada yang keluar dari Kakulatan please Oke Berapa Pak Andi 100 100 juta per bulan Tepuk tangan dong 100 juta per bulan Kalau 100 juta itu kita setahunkan Berarti 1,2 miliar Betul 1,2 miliar Kita tadi bagi 220 hari Dapat berapa 1,2 miliar Dibagi 220 hari Oke Save dulu angkanya Terus teman-teman Saya sudah cross check Dengan beberapa leader Bahkan ke Pak Martin sendiri Yang waktu produktif kita Dalam satu hari Believe it or not Hanya 8 jam Kita gak hitung Macet di jalanan Ya dong Kita juga gak hitung Kita mandi Kita gosok igi Kita makan Apalagi saya gak mau bilang Kita main medsos ya Menurut saya Main medsos itu sesuatu yang Sangat-sangat wasting time Kalau you pake untuk Membranding diri sendiri Yes Tapi kalau you pake untuk Like 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 Comment 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 Kamu sudah menghabiskan Waktu berapa banyak Coba dihitung Ya dong Jadi kalau angka tadi Dibagi 8 jam Berapa kok 600 600 681 Jadi untuk Ko Andi Kalau teman-teman mau Ketemu Ko Andi Teman-teman harus tahu Tarifnya 681 ribu Per jam Boleh gak dia bilang Time is money Yes Tapi buat orang yang income-nya Cuma Coba Jadi teman-teman bisa hitung sendiri Waktu adalah uang Seperti apa Ya dong Income Yang disetahunkan Dibagi 220 hari Dibagi 8 jam Teman-teman bekerja Teman-teman bisa mendapatkan Teman-teman itu dibayar berapa What's your value Jangan sampai nanti Terada dihitung itu Kalah loh sama tukar gojek Ya Malu-maluin ya Oke I really love this guy Menurut aku orang ini Memberikan Teman-teman Kalau saya tadi Saya tadi challenge teman-teman Cerita Bandingin kesusahan ya Kesusahan hidup saya Gak ada apa-apa yang Gak ada apa-apa yang Gak ada apa-apa yang He has All the reasons To stop Bahkan dia Dia Di salah satu Acaranya ini Dia ngomong Dia pernah mencoba Untuk bunuh diri And I understand I understand Kenapa dia mau bunuh diri Bayangin Bebannya yang dipikul oleh Seorang Nick Fujichick dari kecil sampai besar Tetapi hari ini Teman-teman Oke Man worth value-nya Nick Fujichick Jauh Sejauh Tidak tahu bisnis ini At the end It's about Being an inspirational Then Collect Pay-pay-nya semua Teman-teman sudah ada di jalur yang tepat Kalau yang disini Ya kan Prospek 10 Closing 10 Prospek 20 Closing 30 Teman-teman harus Berhati-hati Sebenarnya You're not on the right track Ya kan I'm serious Saya banyak melihat leader Dimana Saya tadi ada sharing Dengan paling weza Menurut saya Prestasi seorang leader Di Prudential Tidak dilihat dari Apa yang dia capai Setiap tahun Bagaimana dia Bertahan Dan bertahan Dan bertahan Dan bertahan Dan bertahan Dan bertahan Bertahun-tahun Di Prudential Saya lebih menilai Itu sebagai seorang Karena saya sadari Dinamika bisnis ini Gak gampang Lu BCC So what Besoknya BCC lagi So what Ya kan Apakah lu cuma 2 tahun Di Prudential Bener gak Saya lebih acung jempol Ke leader yang sudah Puluhan tahun Di Prudential Dan masih on fire Di Prudential Jadi tepuk tangan Leader-leader senior Menurut-menurut Gak ada mereka Teman-teman Gak ada Kita hari ini Kenapa saya Ngomong kita Saya bisa berdiri Di tanggung ini Karena mereka juga Karena kesinergian Setiap agency Ya kan So Don't quit Keep fighting Mendingan Bersusah-susah sekarang And live the rest of your life As a champion Setuju ya Setuju Kalau gak setuju Teman-teman boleh Komplennya ke Mohawad Ali langsung Saya sudah tulis disini Oke Dan teman-teman Untuk Saya selalu punya pemikiran Eh aku punya waktu Sebenarnya berapa sih Serius? Enggak Enggak serius Aku sampai lupa loh Aku harus kosong Oke Teman-teman Saya selalu Manusia itu Selalu dilahirkan Dengan Segala kekurangan Teman-teman percaya Enggak Egois itu adalah Sifat manusia Bukan sifat yang Tuhan tahu Di dalam kita Bukan Jadi kalau kita Mau merubah Dari egois Menjadi tidak egois Kita harus Memaksa diri kita Untuk Keep doing Secara konsisten Jadi sama Di prudensio Teman-teman juga harus Itu Teman-teman harus Membangun Satu habit Bagaimana membangun Satu habit You do it everyday Apa sih ketakutan kita? Ditolak Kalau ketakutan kita Adalah ditolak Pastikan kita Ketemu sebanyak-banyaknya Sampai apa? Sampai kita Enggak takut lagi Ketika kita Enggak takut lagi Itu menjadi Satu habit Dan ketika Teman-teman Sudah enggak takut lagi Closing is very Easy Jadi leader Bukan punya Moncong yang sakti No Moncongnya sama Cuman dia bisa Menghandle lebih Baik aja Dari mana? Dari penolakan-penolakan Yang sudah dia terima So Kalau teman-teman Melihat satu leader hebat And you wanna be like them Oke Perbanyak Jangan terbang ketemu Hadapi fearnya Fearnya apa? Fear ditolak Ketemu orang Lebih banyak Gitu Ya Di bisnis ini Menurut saya Fearnya cuma satu Takut ditolak doang Betul enggak? Cuma takut ditolak doang Tapi kalau ditolak So what? Gitu Ya Karena bisnis ini Teman-teman harus Imani bahwa Disini tidak ada penolakan Ini adalah penundaan Penundaan Saya sendiri Banyak case-case Yang Saya prospect Di 2014 Closingnya baru Di 2018 Ada 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 Ketika 2014 Borong-borong Mau kat telepon saya Kalau ketemu Pas-pasan Ya namanya Agent Ya kan Pasti Kena so dekat Langsung ditembak Jangan ngomongin asunan Tapi 2018 Dia yang telepon saya Yang ngajak saya ke teman-teman Banyak hal-hal ajaib Yang bisa terjadi Teman-teman Only if you Stay In the business Yes Yes So pertanyaan saya adalah Kita sudah ngomong bisnis You know Pertanyaan saya ke teman-teman adalah Are you an Entrepreneur Yes Yes Karena kalau sudah ngomong panjang Lampak Then you still cannot say That you're an entrepreneur But you are a karyawan Karyawan Jadi karyawan Karyawan Jangan jadi karyawan Ya kan Tapi entrepreneur itu apa Teman-teman Entrepreneur itu Living a few years of your life Like most people will not Jalanin hidup Teman-teman Seperti Living a few years of your life Like most people will not Jadi Kita jangan hidup Di Golongan Majoritas Majoritas Sabsenen malam ada di mana Mungkin di rumah Mungkin lagi ngafe Masih eforia Katanya masih Masih Ini kan baru minggu Minggu baru satu hari setelah minggu Tapi Kita pebisnis Ada di sini teman-teman Hari Sabtu Orang di luar sana Bawang jam berapa Habis bangun Ngapain Kita ngapain Ya Alat ukur saya selalu seperti itu Apa yang dilakukan Yang saya lakukan Adalah yang dilakukan oleh Kau majoritas Atau yang dilakukan oleh Kau minoritas Oke So Saya sudah Hampir mau pulang Teman-teman Ya kan Saya hanya ada sedikit pesan aja Jalan pitras Tidak akan mengajarkan Apapun Kecuali Pelajaran tentang Membangun sebuah fondasi Yang rapuh So do not expect Short cut There is no short cut There is highway Yes There is highway But there is no short cut Setuju ya Hargailah proses dalam sebuah Perjalanan kesuksesan Ingat teman-teman Kalau belum sukses Teman-teman Masih di proses You know Ingat selalu bahwa Untuk membangun sebuah fondasi Selalu digunakan fondasi Yang kokoh Dan mengakar Satu hal yang saya selalu Lakukan untuk agent-agent Baru saya adalah Saya Selalu Di awal tahun Saya suruh mereka Gambarkan blueprint Bisnisnya Mungkin ini adalah Sesuatu yang teman-teman Leader bisa pakai Kita disini Mau membangun Satu gedung High Betul gak? Mau membangun Satu empire yang besar Sebesar apa? Bisa digambarin gak? Gambarin dulu Tapi perhitungannya Aku gak ngerti Kok gambarin dulu Gue gak suruh hitung Gambarin aja Mau sebesar apa? Ketika gambarin sudah jadi Kita baru bisa Membantu mereka Untuk Menghitung Seberapa kedalaman Yang mereka perlu Kan Untuk bisa membangun Perjalanan sebesar Oke Kemenangan teman-teman Pada saat promosi Di awal tahun 2019 Januari Januari 2019 Adalah hasil dari agenda Hari yang teman-teman Sekarang Now Sampai 31 Desember Adalah hasil dari Jam demi jam Yang Anda lakukan Mulai dari sekarang Saya gak bilang mulai dari Januari The past is the past That'll go Ya kan? Fokus Now And the Future Jangan pikirkan Apa yang orang lain pikirkan Karena orang lain Tidak tahu Apa yang Anda pikirkan So EGP aja Yang mereka pikirkan Mereka mau pikir Gue gak bisa EGP aja Ya lu yang gak bisa Gue bisa Ya Memang belum tentu sih Mereka Yang tidak Masih Yang tidak Masih Yang Masih Apa yang hidup Dalam Satu 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 di rumah di 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 ambil jauh jauh ini 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 itu tiket-tiketan semua ini nggak salah lagi Iya bu mobil siapa ini apa lu disini ayah, lebih enak lu disini ya, lu teman banget bang, nih lu disini nih ini jalannya lumayan setapak ya, penyer denger penyer denger denger ya, orang itu bagusnya ya, makan berah tidur jadi aku mau tarik sekian banyak miliaran rupiah, gua emang bingung lho, si pohon ini paling lama seorang yang percuma cinta kembali, dan itu agak ada satu percuma yang udah mau, yang udah bangsa ini paket yang masuk, ini paket yang masuk, ini paket yang baki, ini paket yang masuk ini paket yang dibagis pula, ini prosesnya semacamnya, teman banget, ya, ketemu disini badang parihan sebenernya mau sedap jauh-jauhnya dari pantai nah itu kalian jadi apa itu juga cepet organisasi gue sempet ada itu yang pernah covid itu karena gue boleh sih jadi misalnya sampai itu 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20 20 20 21 20 20 20 20 21 22 21 22